Halo jumpa lagi di Anjo Farm saya mau panen ini temen-temen mempanen buah kelapa di atas itu kelapanya tuh kelihatan nah saya akan panjat ya kan panjat pokoknya lewat tangga sini kita turunin buah yang matang ini buah yang sudah jatuh ya sebagian sudah saya kupas ini yang belum sekarang saya mau ambil tambahannya di atas sana tuh tuh yang sudah banyak hitam-hitamnya itu sudah bisa dipanen temen-temen udah matang dia tuh saya harus panjat semoga aman ya saya ambil yang mana dulu ya Hai sepertinya yang ini nih ini kayaknya udah saya coba bilang ini dulu Oke saya akan manjat ya Oke saya akan manjat ini teman-teman tapi pakai tangga ya karena kalau tidak pakai tangga susah naiknya itu susah jadi kita gunakan tangga aja biar lebih mudah dan lebih gampang memanen buahnya nanti tapi ini banyak ini sampahnya saya bersihin dululah daun-daun kering ini pelepah yang kering ya kita buang-buang dulu sebelum kita ambil buah pelapanya ini nyangkut di kabel kabel listrik bahaya kalau enggak diambil tuh jatuh dia ini pelepah yang sudah mati terus banyak sampah-sampahnya agak ngeri-ngeri ini teman-teman takutnya ada ularnya bahaya Oke ini kita langsung panen ini kita putar-putar ya buahnya jadi untuk mana ini tuh saya enggak pakai parang atau golok tapi langsung pakai tangan jadi risikonya ya kita harus satu-satu mananya per biji nggak bisa sekalian tapi enggak papa lah ya karena saya juga mau ambilnya sedikit saja ini enggak semuanya saya akan ambil di tandan yang berikutnya yang tadi masih banyak tapi enggak saya ambil semua mau nyoba aja apa udah matang atau belum itu nanti kita kupas kita lihat apakah isinya sudah tua atau belum nah ini buahnya seperti ini kecil ya kelapa kuning ini kelapa gading buahnya agak kecil tapi kalau isinya tebal sama seperti kelapa biasa cuman bentuk buahnya itu yang kecil kalau isinya sama dan rasanya pun sama saya petikin ini temen-temen udah pada matang ya tinggal nunggu jatuh sebenarnya tadi yang dibawah itu sudah jatuh sendiri sudah kering itunya kulitnya tapi ini nunggu dia kering nanti dia jatuh sendiri tapi saya mau ambilin aja biar cepet gitu ya karena mau saya kupasin rencananya mau dijadikan minyak-minyak kelapa murni virgin coconut oil itu hasilnya bagus sekali jadi saya akan bikin minyak ini mantap ini kelapanya enggak pernah berhenti berbuah selalu berbuah pada sering dipanen ini yang untuk dogannya atau kelapa muda sering saya ambil dibagi-bagikan sama sama temen sama tetangga tapi tetap berbuah terus dan berbuah lagi gitu ini saya kumpulin yang sudah jatuh lumayan ini kayaknya dapat berapa ya belasan butir kayak yang tadi ini eh gini buahnya kecil-kecil kita satukan dulu sekarang kita langsung kupas lapanya kita langsung kupas lapanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan yang berikutnya biar tangannya tidak lecet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap kan tinggal dibersihin nanti bisa dibersihin lagi selamat menikmati